I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, and the faith is if you wanna play toss and wanna hate this, I'll never show up I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love Serius Alex Rins bakal rombak YZR M1 jadi motor paling gahar di MotoGP 2024 Kehadiran Alex Rins di skuad Yamaha MotoGP digadang-gadang berkontribusi dongrak motor MotoGP Yamaha YZR M1 Memang benar bisa begitu? Sosok Alex Rins diberi julukan The Bakery bukan tanpa alasan lho The Bakery atau diterjemah secara harfiah adalah tukang roti dapat dideskripsikan seorang yang tekun dan memperhatikan detail sampai hasilnya sempurna Hal itu yang dipamerkan Alex Rins saat bersama skuad Suzuki MotoGP di tahun 2017 sampai tahun 2022 Bahkan saat pembalap kelahiran tanggal 8 Desember tahun 1995 itu jadi satu-satu pembalap yang antarkan motor MotoGP Honda menang musim lalu Gara-gara kemenangan itulah Honda pabrikan tidak mendapatkan hak konsesi di MotoGP 2024 Untungnya FIM dan Dorna Sports mengubah regulasi hak konsesi MotoGP 2024 dengan tujuan membuat motor MotoGP pabrikan Jepang bisa kembali bersaing dengan Eropa Memang sebegitu pentingnya Alex Rins direkrut Yamaha pabrikan demi mendongkrak motor Yamaha M1 di MotoGP 2024 Fakta hanya ada pembalap Alex Rins yang tersedia di bursa transfer saat itu ditambah Yamaha pabrikan hanya satu-satunya skuad MotoGP yang berkompetisi Tidak seperti skuad MotoGP pabrikan lain yang menurunkan skuad pabrikan dan satelit Alex Rins sudah terbiasa menjalani peran sebagai pembalap andalan sekaligus pengembang Peran yang sudah diembannya di skuad Suzuki MotoGP sejal tahun 2017 sampai tahun 2022 silam dan kontribusi AR42 terbukti mengantarkan Suzuki juara dunia MotoGP 2020 silam Alex Rins juga terbukti kenal betul karakter motor MotoGP konfigurasi inline 4 sebagaimana dengan motor MotoGP Yamaha YZRM1 musim ini Apalagi terhitung Suzuki pabrikan cabut dari MotoGP, motor MotoGP Yamaha YZRM1 menjadi satu-satunya motor konfigurasi inline 4 di MotoGP sejak 2023 silam Kemampuan Alex Rins sebagai pembalap reguler dan pengembang serta pengalaman lama dengan motor MotoGP konfigurasi inline 4 mampu meningkatkan Yamaha M1 musim ini Apalagi kelemahan saat Alex Rins di Suzuki pabrikan dulu minim eksplorasi dan riset aerodinamika jadi kendala Sepertinya tidak terjadi di Yamaha pabrikan, hal itu dibuktikan dengan bergabungnya insinyur ex-Ducati pabrikan Sebut saja, Marco Nicotra ahli komputasi aerodinamika dan Massimo Bartolini penanggung jawab performa Ducati Des Mosedici GP sebelumnya Setidaknya, pengalaman Alex Rins di Suzuki pabrikan tanpa sokongan maksimal urusan aerodinamika bisa memberikan feedback positif Belum lagi, konsesi MotoGP 2024 boleh dikatakan menguntungkan Yamaha pabrikan karena pembalap reguler boleh melakukan tes atau uji coba dengan motor MotoGP Yamaha M1 yang dikembangkan Peran Alex Rins dengan pengalaman sebelumnya sebagai pembalap sekaligus pengembang bisa bikin motor Yamaha M1 lebih baik di MotoGP 2024 Itulah alasan Alex Rins di kontrak Yamaha pabrikan, belum lagi The Bakery bisa bikin sejarah jika bisa menang di atas motor Yamaha M1 di MotoGP 2024 Alex Rins punya kans jadi pembalap pertama dalam sejarah MotoGP modern 4T yang berhasil menang di atas 3 merek motor berbeda Alex Rins sebelumnya menang di atas motor MotoGP Suzuki GSX-RR tahun 2017 sampai tahun 2022 dan Honda RC213V 2023 Nah jika sampai AR42 menang naik motor MotoGP Yamaha YZR M1 maka sejarah pun terjadi Alex Rins diproyeksikan sebagai The Doctor Part 2 di Yamaha musim mendatang Marini, target pertama jadi reader utama menang unggul dari Johan Mir Secara mengejutkan, Luca Marini menjadi pembalap yang dipilih oleh Honda pada akhir musim lalu untuk menggantikan ikon MotoGP Mark Marquez Ketika semua orang mencoba menerapkan logika dalam momen transisi menyusul pengumuman Mark Marquez bahwa ia tidak akan menyelesaikan tahun terakhir kontraknya dengan Honda di tempat lain di padok MotoGP, seorang pembalap muda bertubur ramping melihat kepindahan juara dunia 8 kali itu sebagai peluang unik untuk bergabung dengan tim tersukses sepanjang sejarah Ia tak peduli meskipun saat ini, pabrikan motor terbesar di planet ini sedang mengalami salah satu momen terburuk dalam hal olahraga Luca Marini ingin melepaskan diri dari bayang-bayang sang kakak yang legendaris, Valentino Rossi, yang membukakan jalan ke MotoGP pembalap 26 tahun tersebut ingin membuktikan bahwa tanpa balapan di rumah sendiri, ia mampu menunjukkan kemampuannya untuk saat ini, batu pertama dari proyek khusus ini diletakkan di tes Valencia di mana ia menjadi pembalap Honda tercepat di atas RC213V untuk pertama kalinya dengan kontraknya dengan VR46 yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember Marini sekarang dapat berbicara sebagai pembalap untuk tim asal Jepang tersebut yang telah merilis pernyataan pertamanya kecintaan saya pada motor dimulai sejak saya masih kecil tetapi setiap tahun terus berkembang karena pada awalnya Anda memiliki motor kecil yang kecepatannya hanya sedikit lalu Anda menambah jarak tempuh dan sirkuitnya dan itu membuat Anda makin senang, ucapnya ketika saya datang ke kejuaraan dunia, emosi yang saya rasakan luar biasa saya telah mencoba segalanya untuk mewujudkan hasrat, hidup, dan pekerjaan saya sekarang saya berada di tim ini, di MotoGP, ini adalah mimpi Marini bukanlah pilihan pertama direktur olahraga Honda bahkan tidak masuk dalam daftar pendek yang tidak menyertakan pembalap yang memiliki kontrak saat ini namun, pembalap Italia itu meminta manajernya untuk membuka pembicaraan dengan Honda ia adalah orang pertama yang menawarkan diri dan para bos di Tokyo mengapresiasi keinginan dan semangatnya yang membuatnya menjadi pembalap terpilih sungguh mengejutkan ketika Mark mengatakan dia akan meninggalkan tim ini jadi saya mencoba dengan manajer saya dan orang-orang lain yang selalu bersama saya untuk menghubungi Honda dan melihat kemungkinan apa yang saya miliki dalam proyek baru ini untuk mengembangkan motor kuat yang dapat memenangi balapan dan gelar lagi ia menjelaskan hal ini berjalan dengan baik jadi kami akan memulai petualangan baru ini dengan cara terbaik terlepas dari kenyataan bahwa Alberto Puig dan tim menginginkan pembalap untuk satu musim dan untuk membebaskan tangannya di pasar 2025 Marini berhasil mendapatkan kontrak 2 tahun dari Honda untuk memulai proyek saya pikir kami akan banyak bekerja saya sudah bisa melihat dan bertemu banyak orang di dalam saya sangat suka bekerja dengan orang Jepang dan budayanya dengan motor ini kami akan berusaha keras sejak awal karena Honda harus kembali memenangi balapan sesegera mungkin ujar Marini yang sudah mengetahui dengan jelas prioritasnya di musim pertamanya di HRC tujuannya sekarang adalah untuk meningkatkan motor untuk mendapatkan performa yang baik dalam hal hasil hal pertama yang harus saya lakukan adalah mengalahkan rekan setim saya di Honda ini tidak akan mudah saya hanya memiliki sedikit pengalaman dengan motor ini saat ini tetapi saya akan melakukan yang terbaik untuk mencoba semuanya salah satu kabar baik bagi Marini adalah bahwa Honda akan memiliki sistem konsesi baru untuk dapat mengembangkan RC213V dengan lebih cepat ia akan dapat bertemu lagi motor baru dalam tes Sakedon di Sepang dari 1 hingga tanggal 3 Februari serta tes pramusim resmi 2024 yang akan diadakan sekali lagi di tempat yang sama dari 6 hingga tanggal 8 Februari sebelum tes terakhir di Qatar 19 dan tanggal 20 Februari adik Valentino Rossi yakin bisa akhiri paceklik Honda di MotoGP 2024 Luca Marini membidik podium dan kemenangan pada musim debut bersama Repsol Honda pada MotoGP 2024 dia membidik target tinggi meski Honda gagal menjuarai balapan pada dua musim terakhir MotoGP Marini menggantikan Marc Marquez yang pergi ke Gresini Racing untuk musim mendatang dia bakal jadi rekan Johan Mir di tim pabrikan Honda saya ingin memulai dengan pikiran terbuka kami perlu memahami kecepatan potensi setelah tes lalu menemukan keseimbangan dan strategi untuk kompetitif itu tujuan pertama saya ungkap Marini dikutip situs resmi tim saya juga ingin meraih podium atau meraih kemenangan dengan motor ini saya tahu itu mungkin akan sulit tapi kami harus melihat ke depan tambahnya Honda hanya dua kali naik podium ajang MotoGP sejak 2022 capaian tersebut dipersembahkan Paul Espargaro Qatar 2022 dan Marquez Jepang 2023 saya mencoba menemukan cara untuk mengikuti proyek baru ini dan berkembang bersama serta mencoba membangun motor dan performa yang lebih baik untuk kembali dan memenangkan balapan serta memenangkan gelar dunia jelas Luca Marini Honda raksasa tertidur di MotoGP adik tiri Valentino Rossi itu percaya diri bisa mengarungi musim yang positif bersama Repsol Honda dia menilai Honda terlalu besar untuk terlalu lama terpuruk saya rasa kita punya kekuatan untuk bangkit kembali dalam waktu dekat saya akan mencoba memberikan semua masukan dan energi saya untuk proyek ini kata Marini saya yakin kami akan menemukan arah yang benar sehingga memiliki kekuatan untuk tetap berada di puncak selama bertahun-tahun sambungnya Luca Marini sudah jajal Honda Marini telah melakoni uji coba pertama bersama Honda di Valencia pada tes Pascam SIM 2023 ia mengaku senang bisa mengendarai motor pabrikan dan yakin tim telah dan akan bekerja keras untuk mengembangkan performa motor saya memiliki perasaan yang sangat baik saya menyukai budaya kerja di tim sehingga kita dapat memiliki sinergi yang sangat baik kata Marini Terima kasih telah menonton!